Kita mulai dengan inflasi pada bulan Juni 2019. Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Juni 2019 ini secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Dari hasil pemantuan DPS di 82 kota pada bulan Juni 2019 terjadi inflasi sebesar 0,55 persen. Dengan angka 0,55 persen ini, inflasi tahun kalender mulai dari Januari ke Juni 2019 adalah sebesar 2,05 persen. Sementara inflasi tahun ke tahun, one on one-nya adalah 3,28 persen. Dengan memperhatikan angka inflasi yang sebesar 3,28 persen ini masih berada di bawah target pemerintah, saya akan simpulkan bahwa inflasi sampai dengan bulan Juni 2019 termasuk terkendali. Karena berbagai program yang dilaksanakan pemerintah cukup berhasil. Dari 82 kota IHK, 76 kotanya mengalami inflasi, di mana inflasi tertingginya terjadi di Menado sebesar 3,60 persen dan inflasi terendahnya terjadi di Singaraja 0,02 persen. Sebaliknya, ada 6 kota yang mengalami deflasi. Deflasi tertingginya adalah di Tanjung Panang, 0,41 persen. Sementara deflasi terendah terjadi di Jayapura, 0,08 persen. Kita lihat pergerakan inflasi dari bulan ke bulan. Jadi bisa lihat di sana, yang berwarna merah bulan Mei adalah menunjukkan bulan Ramadan, sementara bulan Juni adalah jatuhnya bulan nebaran. Kita tahu bahwa inflasi di bulan Ramadan dan lebaran memang harus selalu diwaspadai, karena biasanya merupakan puncak tertinggi di mana permintaan masyarakat terhadap konsumsi berbagai barang, baik makanan maupun bukan makanan, melajuk. Jadi kalau dilihat di sana, ada pattern yang berbeda. Untuk tahun 2019 adalah yang berwarna merah. Di sana pada bulan Juni 2019, inflasi pada bulan Juni adalah 0,55 persen. Bisa dilihat di sana, dia lebih rendah dibandingkan inflasi pada bulan Juni 2018, yang sebesar 0,59 persen, dan juga lebih rendah dari bulan Juni 2017, yang sebesar 0,69 persen. Dan inflasi sebesar 0,55 persen pada bulan Juni ini lebih rendah dibandingkan pada bulan Mei yang lalu, yang sebesar 0,68 persen. Patternnya agak berbeda, kalau di tahun 2017 dan 2018, inflasi puncaknya terjadi di bulan Juni, tetapi pada tahun 2019 ini, inflasi puncaknya terjadi di bulan Mei. Ini bisa saya sadari, karena seperti saya jelaskan bulan lalu, bahwa lembaran pada, bahwa puasa pada tahun 2019 ini, jatuhnya adalah di awal. Sementara pada tahun 2017 dan 2018, jatuhnya di tengah, sehingga posisi puncaknya adalah di bulan Juni, sementara di tahun 2019 ini, puncaknya adalah di bulan Mei. Jadi, dengan angka 0,55 persen, di sana angka inflasi tahunannya yang di bawah adalah 3,28 persen, sedikit lebih tinggi dari inflasi Juni 3,12 persen, tetapi jauh lebih rendah dibandingkan inflasi Juni tahun 2017, yang sebesar 4,37 persen.